Pustaka Dongeng Nusantara 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 bayu namun mereka juga sudah terdidik untuk menahan diri menahan emosi karena hal itu akan merugikan diri sendiri nantinya sebab kadang-kadang wanita selalu meluapkan emosi tanpa berpikir terlebih dahulu kalau begitu kesampingkan dulu urusan ini karena sekarang aku akan menghadapi kekuatan yang besar aku tidak bisa menentukan pilihan mungkin Nini Padma benar harus memilih semuanya hahaha Bayu sudah ketularan sableng ayahnya Bayu sudah memikirkan kata-kata Nini Padma tadi tidak perlu bingung pilih semuanya bukankah sifat dasar laki-laki memang seperti itu tidak banyak lelaki yang seberuntung dan dia bukan berarti tidak setia pada satu pasangan apalagi ketiga gadis itu memiliki kecantikan yang berbeda postur tubuh berbeda tapi sama-sama indah mengundang birahi nah betul sahut Sakayuni silakan kalian jalan bersama tapi yang akur biar Bayu bersamaku tenang saja aku bukan bangsa manusia seperti kalian tapi tidak ada larangan manusia berhubungan dengan siluman ha 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 titik tanda seru Sakayuni langsung menarik tangan Bayu dan membawanya melangkah lebih dulu di depan Nini Padma segera mengejar sementara tiga gadis tampak tercengang tapi segera menyusul juga di tempat pelarian para pendekar yang kini menjadi markas pasukan naga sangkala terlihat semua penghuninya tengah berkumpul di satu bangunan tidak berdinding hanya ada atap yang ditopang tiang-tiang dari kayu yang memimpin pertemuan itu tentu saja dua orang kepercayaan Amoksa yaitu Ki Rembong dan Socha Srenggi saat ini sang pemimpin mereka belum kembali dari alam siluman Socha Srenggi sudah menjelaskan tentang hal tersebut setelah tahu bahwa Nini Manjeti adalah makhluk siluman para pendekar ini semakin kuat menjadi pengikut Amoksa kita tidak hanya akan menguasai dunia persilatan tapi juga alam siluman kesaktian Gusti Amoksa tidak usah diragukan lagi dengan begitu keuntungan bagi kita juga besar kita bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membuat kita tersingkir ke tempat jauh ini Socha Srenggi tampak berapi-api sekarang kita persiapkan diri begitu Gusti Ketua kembali kita akan segera meninggalkan pulau ini untuk menaklukkan dunia di seberang sana Ki Rembong ikut menimpali tiba-tiba semua merasakan adanya perubahan udara angin di sekitar tempat itu sudah bercampur hawa sakti asing pertanda datangnya seseorang semuanya tampak memandang kesana sini mencari dari mana datangnya hawa sakti itu sepertinya ada tamu yang tak diundang seru sujiwati sudah berdiri sambil tengah tengok yang lain terdengar menggumam yang mereka tahu setelah kedatangan rombongan Amoksa tidak ada lagi orang iain di pulau ini namun kali ini sepertinya telah datang lagi satu atau beberapa orang kemudian dari arah barat muncullah rombongan bayu yang melangkah dengan tenang seolah tidak ada ketegangan sama sekali semua pendekar terperanjat tapi langsung menyeringai merendahkan bagaikan sekumpulan hewan dan liar yang menemukan mangsa rupanya benar ada tamu yang hendak mengantarkan nyawa sendiri ujar soka serenggi yang dia tahu hanya bayu dan gadis bercadar hitam dua orang itu yang telah menewaskan kupra dan gurunya dunia memang sempit kali ini kalian tidak akan mampu melawan kami seru kirembong bayu sudah diberi tahu Nini Padma tentang kedua orang ini sudah lama kita tidak merasakan kehangatan tubuh wanita sekarang mereka datang menyerahkan sendiri ha 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 yang lain menimpali pikiran kotornya langsung mencuat begitu melihat empat wanita yang semuanya berparas cantik kami datang untuk mengubur kalian semua disini teriak Nini Padma jangan anggap sepele walau kami sedikit ucapan Nini Padma disambut tawa merendahkan dasar nenek tua sudah bau tanah masih banyak bacot kau dan pemuda itu yang pertama kami kirim ke akhirat damprat yang lain Sakayuni menoleh ke arah tiga gadis kita berempat siap-siap menghabiskan mereka semua karena calon suami kalian akan menghadapi pemimpin mereka di alam siluman bersama Nini Padma tiga gadis calon istri bayu hanya mengangguk kecil mereka sudah menghitung kekuatan musuh yang lebih banyak berkali lipat namun mereka sepertinya yakin bisa melewatinya apalagi asmarini yang sudah menjadi pengendali air justru kalianlah yang siap-siap segera menggali kuburan sendiri teriak Sakayuni huh sombong tidak ngukur kakujur nimbang ke awak lihat jumlah kami lebih banyak kalian kira kami hanya sekumpulan semut memang benar kalian hanya sekumpulan semut yang mudah diinjak sekali injak mampus balas Nini Padma belasan orang langsung mengepung mereka tak mengira tidak harus turun tangan semua cukup beberapa orang saja pasti bisa melumpuhkan musuh yang hanya enam orang itu kalian siap tanya Nini Padma kepada tiga gadis dan Sakayuni yang langsung dijawab dengan anggukan tegas bagus Mari dan kita pergi begitu tangan Nini Padma memegang bahu bayu sosok mereka langsung lenyap membuat musuh tampak terkejut dan heran kalian benar-benar menyelepakan kami menyesal tiada berguna lagi Mari kawan-kawan kita tangkap mereka lalu nikmati sepuasnya Sakayuni memberi aba-aba agar mereka jangan sampai berpencar Nindya Saroya sudah mengeluarkan pedang pendek yang menjadi senjata andalannya Miranti juga bersenjatakan pedang biasa karena dia akan menggunakan jurus-jurus dari kitab gerbang langit jurus yang seharusnya menggunakan pusaka pedang pembelah langit sementara Sakayuni dan Asmarini tidak menggunakan senjata apapun si gadis duyung mengandalkan kesaktian hawa siluman baginya tidak sulit menghadapi manusia-manusia di tempat ini sedangkan Asmarini tentu saja mengandalkan kesaktian yang baru saja disempurnakan mengendalikan air dia bisa mengumpulkan air yang ada di tempat sekitar kemudian dikendalikan menjadi senjata yang mematikan kalian yang akan menyesal karena hanya maju sedikit saja lebih baik maju semuanya sekalian teriak Sakayuni nona duyung buat keadaan tempat ini menjadi dingin pinta Asmarini kepada Sakayuni yang memanggilnya dengan sebutan nona duyung baik Nindya, Miranti, kalian tinggal bunuh saja orang yang mendekat kesini suruh Asmarini, dua gadis ini sempat merasa tidak enak diperintah begitu saja namun setelah merasakan hawa sakti Asmarini yang begitu besar membuat mereka seperti sadar diri kesaktian mereka berdua masih berada di bawah gadis pengendali air itu letak istana Karatuan Duyung Lor yang berada di dasar laut alam siluman membuat Sakayuni mudah mengubah hawa udara menjadi dingin sampai menimbulkan uap belasan orang yang mengepung, belum juga menyerang sudah merasakan kedinginan yang berbeda dari rasa dingin yang sebelumnya mereka rasakan ketika pertama kali datang ke pulau ini jangan ragu, ini hanya tipuan, salah seorang memberi arahan seraya menjadi yang pertama mengirim serangan tindakan orang ini langsung diikuti yang lain, mereka menyerang bersamaan dengan jurus andalan masing-masing namun, belum juga sampai kesasaran, segelombang angin keras terasa bagai batu raksasa menghantam membuat mereka terpental kembali ke belakang gelombang angin ini berawal dari Sakayuni, sementara Asmarini tengah menghimpun air kedua tangannya terangkat di atas kepala, melihat kejadian tersebut, para pendekar lain langsung naik pitam ucapan Sakayuni ternyata bukan omong kosong empat wanita cantik itu memang tidak boleh dianggap remeh, terutama yang dua walaupun tidak membawa senjata kemudian dua di antara belasan orang tadi tiba-tiba terdorong mencelat ke depan itu akibat dari dorongan sepercik air dari arah belakang mereka yang diciptakan Asmarini dua orang ini melayang mendekati Nindya Saroya dan Miranti mereka tak bisa menahan laju tubuh masing-masing yang terpental keras kres-kres, sesuai arahan, Nindya Saroya dan Miranti langsung menebaskan pedang ketubuh musuh yang mendekat dengan sendirinya beruk-berul dua orang tersebut jatuh tergeletak dengan kepala putus kalau Nindya Saroya mungkin sudah pengalaman, tapi bagi Miranti ini adalah pembunuhan pertama yang dia lakukan bantai mereka, seru Asmarini, selanjutnya tempat itu dan sekitarnya dilanda hujan yang disertai angin badai ini adalah hasil kolaborasi antara Sakayuni dengan Asmarini Ki Rembong dan Soca Srenggi yang pernah melihat aksi Asmarini sebelumnya kini kembali ciut nyali mereka kira dengan jumlah ratusan orang akan mampu mengatasi lawan yang hanya empat wanita itu mereka kira akan lebih mudah tanpa adanya Bayu yang menurut dugaan mereka sedang pergi menyusul Amoksa dua dedengkot ini tahu siapa Bayu Bentar, anak dari pendekar angin petir sang titisan dua dewa terkuat di dunia persilatan pada masa lalu semua pendekar akhirnya turun menyerang musuh, karena seluruhnya dari golongan hitam, maka mereka tidak peduli dengan aturan yang ada yang awalnya hanya ingin menangkap untuk dijadikan pemuas nafsu, sekarang merasa harus benar-benar dilenyapkan masa ratusan orang dengan kesaktian masing-masing tidak mampu mengalahkan empat orang wanita? begitulah dalam pikiran mereka, cincang wanita-wanita sialan itu kita lanjut ceritanya, sekarang kita ikuti cerita Bayu yang sudah dibawa masuk ke alam siluman oleh Nini Padma baru saja masuk ke alam tersebut, mereka sudah kedatangan Kiba Plang yang membawa informasi Amoksa sudah berhasil menaklukkan kerajaan siluman roh hitam, kerajaan yang paling kuat di alam siluman bahkan seluruh keluarga istana telah dibantai abis, jelas Kiba Plang berarti dia menduduki puri iblis, tanya Nini Padma ya, Nini Manjeti sudah menarik gerombolannya untuk dijadikan penjaga setiap gerbang puri iblis Aden, tujuan kita adalah puri iblis, musuh ada di sana lalu apa yang akan kau lakukan Ba Plang? aku akan menghubungi teman-temanku untuk membantu Den Bayu? sosok Kiba Plang lenyap kembali kemudian Nini Padma bergerak lebih dulu menjadi penunjuk jalan dia menjelaskan bahwa nanti akan melewati rintangan setiap hendak memasuki gerbang seperti yang dijelaskan Kiba Plang di alam ini Bayu tidak merasakan udara, langit terang, tapi tidak ada matahari namun, dari pengalaman sebelumnya ketika mengambil labu ajaib Bayu sudah bisa menciptakan ilmu perubahan energi jadi walaupun tidak bisa menggunakan tenaga dewa angin atau petir tapi masih bisa memanfaatkan energi alam siluman ini baik untuk perlindungan atau sebagai senjata entah sudah berapa lama, akhirnya Nini Padma memberitahu bahwa di depan sana adalah gerbang pertama Puri Iblis dari jauh Bayu sudah melihat penjaga gerbang pertama tampak dua sosok mereka ternyata sosok nenek yang rupanya sama persis alias kembar nenek kembar ini berwajah pucat dan menyeramkan Nini Padma sudah mengambil jarak Bayu berdiri tegap menatap tajam dua nenek yang berdiri empat tombak di depannya mereka memegang tongkat kayu yang lurusnya tak beraturan Bayu siapkan kekuatan sepasang nenek kembar mulai bergerak mereka meloncat sambil berputar satu ke kiri satu ke kanan tongkat diputar cepat dan kuat mereka bertemu di satu titik yaitu sasaran mereka Bayu jongkok melindungi dirinya dengan ilmu perubahan energi yang dibentuk menjadi perisai dua tongkat nenek kembar datang mengebuk lapisan pelindung tak kasat mata Duk kejap berikutnya sepasang tongkat membabat ke bagian bawah Bayu yang sudah membaca serangan lawan sudah lebih dulu meloncat lurus ke atas pada saat meluruk turun posisi kepala di bawah kedua tangan ditodongkan ke bawah menjadikan sebagai tameng karena nenek kembar kini menusukan tongkat ke atas des des ujung tongkat menghantam gulungan energi yang keluar dari telapak tangan Bayu terpental balik ke atas pada saat itu dua nenek juga melesat ke atas hingga menyamai ketinggian lentingan Bayu dua tongkat kembali mengebuk sangat cepat Bayu yang sudah siap kembali melindungi diri dengan tameng energi berat gebukan tongkat itu sangat kuat sehingga tubuh Bayu meluruk cepat ke bawah dia berhasil mendarat di tanah dengan sempoyongan, hampir jatuh waktu yang ada digunakan untuk menghimpun tenaga dua nenek sudah turun sambil mengempelang lagi Bayu berguling beberapa kali ke depan setelah dirasa jaraknya cukup jauh Bayu segera bangkit dan berbalik tapi dia terkejut ternyata nenek kembar tetap dekat dan melancarkan serangan tongkatnya trak refleks tameng energi menjadi perisai ketika dua ujung tongkat hampir menyodok mukanya daya dorong tongkat sangat kuat menghantam sehingga sosok Bayu ikut terdorong jauh ada kesempatan untuk mengambil jarak Bayu berjalan mundur sambil berpikir keras bagaimana cara mengatasi nenek kembar sedangkan tongkat mereka terus memburu posisi nenek kembar selalu berdekatan dalam menyerang yang satu saling membantu yang lainnya ketika posisinya masih sejajar Bayu bisa menghalau serangan mereka namun ketika mereka melebar satu di kanan dan satu di kiri pikiran Bayu terbagi pada serangan bersamaan dari kedua arah tersebut beruntung dia bisa bergerak sangat cepat pada saat menghindari serangan sebelah kiri di sebelah kanan dia menangkis serangan satunya begitulah dalam beberapa lama posisi Bayu hanya bertahan dia mengandalkan kecepatan kekuatan dan ketepatan pikirannya harus tepat mengambil keputusan dalam waktu sepersekian kejap satu ide terlintas dalam benaknya tanpa pikir panjang dia langsung menggunakan idenya tak peduli hasilnya bagaimana nanti yang penting harus dicoba mencoba adalah pengalaman Bayu bergerak memutari salah satu nenek tentunya dengan kecepatan kilat begitu berada di belakang si nenek dia menggunakannya sebagai tameng bagian tengkuk nenek ini dicengkeram kuat sambil digerak-gerakan untuk menghalau serangan tongkat nenek satunya nenek yang dicengkeram juga memutarkan terus tongkatnya ke belakang tapi selalu menemui tempat kosong tidak ada lagi kesempatan meskipun cukup berbahaya sekuat mungkin Bayu menggunakan tenaganya untuk meremas leher sikrak salah satu nenek kembar ini terkulai ternyata di sini kelemahannya Bayu melemparkan si nenek tersebut ke bawah Bro, sosok nenek ini berubah menjadi kepulan asap hitam lalu melayang dan lenyap ke atas sementara nenek satunya terus menyerang Bayu bergerak mundur setelah berada di tempat yang siap dia mulai menghadapi nenek yang tinggal sendirian ini tinggal menghadapi satu nenek kembar Bayu tidak kerepotan lagi sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa